Siapa yang pengen nonton konser Coldplay? Saya angkat tangan. Kalau yang belum dapet tiket, siapa? Saya angkat tangan lagi. Aduh, susah banget dapet tiketnya waktu tiket war kemarin. Ada yang belum dapet juga? Wah, sama nasib kita gak beruntung dapetin tiket konser Coldplay yang cepet banget abisnya. Dan yang bikin sebel adalah karena yang dapet ini katanya banyakan para calok. Waduh, kok bisa ya para calok dikercek banget gitu ya, dapetin tiket di tiket war. Nah, informasinya bahkan ada beberapa orang yang sudah tertipu gara-gara beli tiket di para calok. Kerugiannya sampai ratusan juta rupiah. Wah, gak bener nih. Kita diskusi. Ngomongin soal tiket konser Coldplay, miris banget. Karena ada puluhan orang yang sampai ketipu beli lewat media sosial. Dan ternyata setelah udah bayar, orangnya ngilang. Hari selasa kemarin nih, ada sejumlah korban yang datang ke Bahreskrim Polri. Selain lapor, ada di antara mereka yang juga membawa bukti tambahan untuk memperkuat laporan yang sudah dibuat sebelumnya. Kita denger yuk pengakuan dari salah satu korban. Pertamanya itu saya kan gak dapet tiket dari resminya. Dari resminya gak dapet tiket. Terus saya coba just tip di Twitter. Terus saat itu pelaku sangat menyakinkan buat dia menjual tiket. Tapi nyatanya dia itu penipuan. Dalam waktu dua hari, dikabari udah gak bisa. Langsung di blok nomernya. Berapa buruknya yang di alami? Hampir 4 juta. Nah, kalau Arief tadi sudah ngelapor, tapi terduga pelaku ini masih menghilang, belum ketangkep, beda lagi nih. Sama kasus serupa yang terjadi sebelumnya, pelakunya sudah ketangkep. Jumat lalu, anggota Subdit Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metod Jaya menangkap pasangan suami istri, ABF dan W, yang diduga menjadi penipu tiket konser Coldplay. Penangkapannya di Jalan Menur 1, Kelurahan Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasian Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Rumah Pak Sutri ini digeledah. Dan akhirnya, polisi menyita satu unit komputer, lima telepon genggam, dan satu modem wifi. Gak cuma itu, polisi juga menelusuri rekening penampung dana hasil kejahatan. Ketemu nih, uang tunai sebesar 257 juta rupiah, yang akhirnya juga disita. Waduh, ratusan juta loh. Kok bisa ya korban-korban ini ketipu? Gimana sih? Kok gak ngecek dulu? Mereka membuka atau Open Justice World Ticket Coldplay Music of the Sparish in Jakarta, yang mana di dalam Twitter ini juga, mereka menyampaikan bahwa, seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil. Jadi komentar-komentar daripada follower ini, dikatakan bagus, kemudian ini benar, ini asli, dan lain sebagainya. Sehingga menarik masyarakat yang melihat di Twitter ini untuk membeli tiket konser cosplay. Nah, itu kalau kasusnya si calonya nipu. Ini gampang, polisi bisa langsung kenain pasal. Tapi ternyata gak cuma itu saja modus dari para calo ini untuk merahup untung. Nih, YouTuber Ferry Irwandi punya ceritanya. Kita simak ya. Mereka-mereka ini ya, waktu kita rebutan untuk mendapatkan satu tiket, itu bisa punya ratusan tiket, Pak. Dan ratusan tiket itu dijual kembali. Nah, setelah gue selidiki, ternyata mereka itu niatnya luar biasa. Bukan cuma soal device dan jaringan internetnya, mereka gak segan-segan pakai yang namanya scalping boards. Jadi wajar kalau war tiket itu susah sekali. Karena yang kita lawan bukan cuma manusia, tapi mesin. Jadi calo-calo kita ini semakin canggih, cuy. Dan jangan heran, mereka semakin berkembang, dan berkembang, dan semakin totalitas untuk melakukan ini. Kenapa? Karena cuan, keuntungannya bisa 5-6 kali lipat, dan diputarnya juga sangat-sangat cepat. Parah sih. Tapi mau gimana lagi? Negara ini gak punya aturan yang bisa ngejerat para calo. Kecuali mereka nipu. Nah, itu beda kisah. Itu kriminal. Nah, soal percaloan ini, bahkan Wakil Presiden Maruf Amin ikut bersuara. Mengenai tiket Coldplay ya, saya kira bukan hanya soal Coldplay, tapi semua saja, supaya masyarakat berhati-hati untuk tidak mudah tertipu. Pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atau dari otoritas, saya minta hal-hal seperti ini tidak diberi kesempatan. Nah, sepakat Pak Maruf. Memang kita harus mulai memikirkan soal percaloan ini harus diapain? Buat awalnya, mungkin pemerintah bisa Pak belajar dari beberapa negara yang sudah punya aturan soal percaloan ini. Di Australia, di negara bagian Queensland dan South Australia, tiket itu boleh dijual kembali asalkan maksimum 10% dari harga asli. Sementara di Taiwan, hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda 3 juta dolar baru Taiwan, sekitar 1,5 miliar rupiah lah bagi calo yang menjual tiket. Ya, tapi namanya bikin regulasi nggak semudah membalikkan telapak tangan kayak gini kan? Terus, apa dong? Yang bisa kita lakukan untuk sementara ini? Lalu bagaimana menghentikan praktek percaloan yang sudah sangat merugikan dan menyebalkan ini? Ya simple, jangan dibeli. Jadi, pada akhirnya ini cuma game mentalitas sederhana. Game kuat-kuatan nahan, nahan antara jual dan beli gitu. Dan yang sering kita luput dan lupa dan tidak kita sadari, sebenarnya kita sangat diuntungkan di game ini. Kenapa demikian? Karena semakin bertambahnya hari, semakin mendekati hari H, maka beban paling besar akan jatuh kepada para calo ini. Kok bisa gitu bang? Nah, penjelasannya sederhana sebenarnya. Kalaupun lu nggak bisa nonton Coldplay, lu nggak dapat tiket konsernya, apa yang akan terjadi sama lu? Ya, lu cuma kehilangan kesempatan untuk nonton Coldplay. Ya, sedih memang. Apalagi kalau lu penggemarnya. Tapi lu nggak kehilangan uang, lu nggak kehilangan organ tubuh, atau kehilangan kepemilikan yang lu miliki. Tapi kalau calo, ketika mendekati hari H dan tiket mereka tidak terjual, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan ketika konser itu selesai, ya tiket itu nggak ada artinya. Hmm, masuk akal sih. Ya, tinggal kita mau seberapa jauh bersabar untuk tidak beli tiket di calo atau nunggu sampai nanti konsernya mulai. Atau bahkan sudah ikhlas nih untuk tidak lagi berharap bisa nonton konser Coldplay di Indonesia meskipun entah kapan akan balik lagi ke Indonesia. Terserah nih, kepada kita masing-masing keputusannya. Tapi yang perlu diingat, selama masih ada permintaan, akan ada penawaran. Selama kita masih membeli tiket dari calo, maka praktik percaloan tidak akan pernah hilang. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.